Lebaran Idul Fitri tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan menghapus jadwal cuti bersama. Kebijakan itu diambil lantaran pandemi COVID-19 sedang gencar-gencarnya melanda Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mengganti jadwal cuti bersama menjadi tanggal 28 dan 30 Oktober. Kedua tanggal itu bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 29 Oktober 2020. Namun sampai saat ini pandemi COVID-19 masih menyerang Indonesia. Untuk mencegah munculnya kasus baru, pemerintah melakukan pembatasan dan memperketat penerapan protokol kesehatan. Masalah ini dibahas dalam rapat virtual yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah seluruh Indonesia. Pada rapat virtual ini ditetapkan langkah-langkah antisipasi penyebaran COVID-19 saat libur panjang akhir Oktober nanti. Rapat diikuti para menteri kabinet Indonesia maju dan kepala daerah se-Indonesia. Di Provinsi Jambi, pemerintah daerah akan memperlakukan peningkatan protokol kesehatan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak membuat kerumunan di saat menikmati liburan akhir pekan. Diharapkan semua pihak ikut memutus mata rantai penyebaran virus corona asal Wuhan, China itu.